Halo, jumpa lagi bareng kita, gue Eka Dan saya Janjian Emilia Kita dari Autoresid dan juga gridautor.com Dan saya dari motorpusonline.com Nah, seperti janji kita, ya beberapa hari lalu Kita akan nge-review jalannya MotoGP Jerman 2019 Yang penuh dengan sekejutan Kejutan Pokoknya serba bikin kejut deh Ini, seperti kita lihat di belakang Keren ya, Jan Balapnya keren Tapi, hanya beberapa lap Empat lap aja Sama kayak di Belanda Belanda 2 lap, keren menurut gue Nah, ini Ya, seperti kita bilang, bahwa ini Circuit Sachsenring ini Punyanya Marques Marques Teritorial Walaupun yang punya orang Jerman Betul Lagi-lagi Ini dia Terus Ini 3 komposisi yang sebenarnya Ketika kita prediksi Yang ada 2 yang benar Ada yang benar Satu di luar dugaan Dua dugaan Betul Nah, ini Mereka di podium Nah, ini nih Asyik nggak sih melihat mukanya kayak begini? Keselin Tapi ya wajar Karena akhirnya Mak Marques mampu Mencetak sejarah Bahwa target dia untuk mencetak 10 kemenangan beruntun Terwujud Nah, ini kita udah masuk ke reviewnya Betul Jadi gimana, Jod? Bukan hal yang mudah buat Mak Marques Tapi memang kemarin itu Strategi yang digunakan Cukup apik Dan cukup kaget juga pada saat Dia mengambil komposisi Di hard medium Karena sebelumnya Banyak ini ya Banyak Ibaratnya Banyak pembalap yang dibingungkan ya Betul Dengan pilihan ban Ya Terutama pada saat Warming up practice Jadi hujan Ini agak menjadi Kebingungan para pembalap Sehingga Takutnya Salah pilih Karena dengan kondisi ban Dengan aspal Lebih dingin Lebih dingin Diperkirakan mungkin Bannya akan lebih Menggunakan yang lebih soft Ternyata Mak Marques Hanya Memilih Ban belakang medium Tidak menggunakan soft Seperti saat dia Kualifikasi Padahal idealnya Biasanya dia hard-hard Itu beberapa kali Dia gunakan Ternyata kemudian Strategi yang dia Terapah itu adalah Kabur Secepat-cepatnya Meskipun sempat Di awal Meskipun di 4 lap awal Sempat ditekan oleh Maverick Vinales Cuman kemudian Startnya Marques Itu bisa bilang buruk Buruk Sampai Wobble Tiba-tiba Dari pole position Akhirnya dia harus Light braking Light braking Tapi di R1 Mampu masuk Lebih dulu Dan ini sempat menjadi duel Cukup sengkit 4 lap awal Dimana disitu ada Vinales Kemudian Rins Nah tapi memang Sepertinya Vinales Pemilihan band depannya Ini agak sedikit cepat Aus Sehingga Setelah 5 lap kemudian Mereka praktis Mark Marques Mampu berlari sendiri Belum lagi Vinales agak sedikit Dibingungkan Berkat tekanan dari Alec Rins Yang cukup membuat kejutan Saya pikir bakal Sampai tuntas Sayangnya Ya lagi-lagi Dia harus terjatuh Di 2011 Oke Nah akhirnya ya Inilah kejadiannya Guys James Bond James Bond Ditinggal sekebon Tapi ini gak terlalu Kebon-kebon banget ya Ya karena Mark Marques Sekitar 4 detikan ya 4 detikan Karena Mark Marques sadar Emang strateginya Dia menggunakan medium ini Tidak bisa nge-push Lebih jauh Dia hanya berusaha Buka gap Kemudian setelah gap Agak aman Dia jaga ritme Keausan band Dan ini memang cukup berhasil Sedilannya biar konsisten ya Betul Dan Kalau kita Andaikan Mungkin dia terlalu memaksa Bisa kejadian Seperti kalau Crutchlow Yang komposisi bandnya Hampir sama Dia hard depan Belakang medium Dan dia sampai beberapa kali Coba mencolok Maverick Vinales Tapi akhirnya Di dual-nya perakhir Band belakangnya habis Maka Berakhirlah tekanan Crutchlow Dan dia memutuskan Untuk Ya Saya ambil podium 3 deh Gapapa-apa Podium 2 Jadi milik Maverick Vinales Nah ini Seperti Tadi Bung Jonny bilang Ya Kesempatan untuk Pertarungan ini Ditigain Ini mirip ya Dengan MotoGP Ascent Sebenarnya Betul Cuma minus Fabio Quartararo Fabio Quartararo Nanti Ganti Inilah Cuma Sayangnya tadi Alec Rins Lagi-lagi Lagi cepat ya Ya dia sebenarnya Kalau agak sabar Mungkin dia Eh Itu juga nanti Oke Dia Kita ada lagi Oke Kita fokus dulu nih Oke Yang dua ini Betul Nah ini Sekarang kita ngomongin Marques sudah kan ya Iya Sudah kita ngomongin kan Ya salah satunya Strategi pemilihan ban yang tepat Pemilihan ban yang tepat Betul Oke Nah ini Dengan Kaburnya Marques Akhirnya Podium dua Ada di perebutan Direbutkan oleh Maverick Finales Dan Carl Goodson Nah ini Maverick Finales ini Sedisementnya sedikit gamble ya Ya Sedikit gambling ya Betul Sedikit berjudi Dengan pilihan ban nya Karena ya Agak berbeda nih Iya Betul Di antara Pembalap yang mahal lainnya Betul Pembalap yang mahal lainnya Memilih medium-medium Medium-medium Termasuk Fabio Cortararo Morbidelli Dan juga Valentino Rossi Jadi hanya Marques Eh Marques Finales Betul Finales Yang istilahnya Berani Berani memilih ban belakang Hard Kenapa John Ada faktor Apa yang dikejar oleh Finales Finales ini Kalau kita lihat Sebenarnya Saya sempat Sesumbar bahwa Kalaupun kemenangan Kemahin Asen itu Sebenarnya hanya menunggu waktu Karena di Katalunya Dia sudah cukup Puas dengan settingannya Cukup pede Dan bahkan Kalau kita lihat kemarin Free practice di Asen dan juga di Jerman Itu tidak beda jauh Karena memang Karakter sekutnya hampir mirip Cuman akhirnya Yang agak membedakan Justru memang pada saat Warum up tadi Terjadi hujan Nah di saat yang lain Mungkin berpikir Suhunya Akan drop Akan drop Dan memang Lebih rendah dari suhu Saat kualifikasi Namun hanya beda Satu dua derajat Suhunya sekitar Tiga puluhan ya Tiga puluhan Sebelumnya hampir Sampai empat puluh Nah Tapi malah itu tadi Maverick Vinyalation Sempat agak Keder Di saat dimalap Kemudian Drop Depan-depannya Bukannya pembalap Ini Road race-nya Indonesia Keder Itu Danny Keder Danny Keder Tapi paling tidak Di saat itu Dia tetap optimis Hanya saja terlibat duel Ketat juga dengan Rins Dan Kak Wittlow Tapi akhirnya Penggantan ban yang Dia gunakan belakang ini Mampu menjaga dia Meraih podium kedua Jadi Ya tadi ya Faktor Kausan ban Yang bisa menolak finales Untuk fight Di podium dua Tapi selain finales Sebenarnya Ada satu Yang menarik Yaitu penantangnya Yip Carl Crutchlow Carl Crutchlow ini Seperti kita tahu Kita juga udah Kita tulis ya Di webnya kita Di otorizid Di gridotorizid.com Dan juga di Motorplusonline juga Kita udah tulis Bahwa Crutchlow itu Mengalami Cedera lutut Karena apa Fabia ya Tulang lutut Tulang atasnya Lutut itu Patah ya Iya Agak diketetak Namun dipaksain Untuk tetap ikut Di MotoGP German Betul Dan hasilnya Dan Ya cukup luar biasa Dan ini bikin deg-degan Lucio Cinello Sebagai manager timnya Dan bahkan Yang lucunya lagi Di saat press conference Podium tiga itu Dia bilang Kayaknya Saya mesti Cedera dulu nih Baru balapan Jadi itu Dia minta gitu ya Iya Setiap Setiap Pokoknya setiap mau balap Gua harus cedera dulu Biar Bikin lu Cio Cikgu memang Pusing lah Stress Baru hasilnya bisa bagus Tapi ya itu bercanda Gak mungkin juga Karena memang Sebenernya cedera Kalau Crutchlow ini Bukan hal yang Akibat latihan Ini agak unik Karena main sepeda Tiba-tiba jatuh Kena gear-nya Mengenai lututnya Tidak Ya tidak ada kepikiran juga Orang cuma latihan aja Tiba-tiba cedera Namun tampil cukup separtan Dan akhirnya bisa Podium ketiga Dan itu pun bukan Perjuangan yang Ya durian runtuh Tapi dia berusaha keras Untuk terus Menekan penyeles Meski akhirnya Ya tadi Di reflet Dua let terakhir Dia ngerasain Sempat Bergoyang Bahan belakangnya Dan bahkan Dia kalau maksain Malah takut jatuh Dia putuskan untuk main aman Jadi mungkin ya Jika kondisi Lebih baik 100% fit Mungkin Bisa lebih berani Dan mungkin Podium 2 bisa dapet Podium 2 Atau mungkin Podium 1 Bisa jadi Karena pilihan bannya pun Sama dengan Mark Marquez Dia pakai hard di depan Dan medium di belakang Tapi yang menjadi aneh adalah Kenapa Ban medium ini Jadi cocok di Honda Sedangkan Di Yamaha Kita secara tahu Bahwa Yamaha ini kan Motor yang karaktel Justru lebih lembur Betul Dibandingkan dengan SC213V Tapi kenapa Sebenarnya problem ini Udah didasakan Maverick NLF Dari 2017 Di saat Misal Memutuskan Untuk mengganti Kompon ban Saat 2017 Kita tahu NLF bikin kejutan Di awal-awal Bikin hasilnya cukup bagus Kemudian Dua duel Leventino Rossi di Perancis Rossi jatuh Kemudian Rossi bisa menang juga Di Asano 2013 diganti Ini yang menjadi Kayak anomali Buat Yamaha Sampai sekarang Itu masih menjadi problem Nah Perkaranya lagi Sampai saat ini Dan meskipun Yamaha udah bergerak Membuat tim tes Eropa Kemudian Mengubah Jajaran teknisi dan insinyur di Jepang Namun belum ada Concrete yang Bentuknya nyata Apakah perubahannya itu Apakah ganti Sasi Apakah ganti swing arm Ataukah Dan sempat kemarin kan Yang ribut Apa Device yang dari Ducati Spoiler Swing arm Swing arm Makanya mau dicontek Sampai sekarang Belum ada Bukti nyata Dan sampai Akhirnya Sampai sekarang Kita masih Jadi pertanyaan Tapi kalau ngomongin tadi Soal teknologinya Di YZR M1 Sebenarnya Ada sedikit perubahan Terutama di MotoGP Jerman Bahwa Mereka juga udah mulai Menggunakan stasis Rainforce Terutama di Vinales Sedangkan Rossi Belum mau Mungkin Belum cocok dengan Gaya manapnya Atau seperti apa Memang Ini jadi keusederaan Dan juga nantinya Bahkan Sepertinya nih Pembalap-pembalap yang Muda Seperti Vinales Quartararo Dan bahkan Kalau kita tarik ke KTM Udah mulai memakai Poles Fargaro Sepertinya memang Perubahan Entah itu Stasis berubah Materialnya Dari aluminium ke karbon Ini sangat berolah-olah Karena Ada sempat Ada ulasan Bridge tune Dengan muslinya Agak sedikit berbedaan Selain dari Bentuk Diameter Dan juga karkasa Juga berbeda Kalau bridge tune Emang bermain Di Ban depan Sehingga Tidak menyebabkan Harus mikirin Sasis belakang Sementara Si muslinya Bagus di ban belakang Ini yang menjadi repot Nah sementara Yamaha Belum Sampai ke arah sana Belum move on Belum move on Masih cari-cari Dan baru sekarang Mencoba Itu pun adalah masih Reinforce Belum Murni Ke Sasis Karbon Itu yang menjadi pekerjaan rumah kedepannya Nah itu guys Ya ibaratnya Kenapa Ban medium itu sekarang cocok di Honda Dan Marquez juga kan Seperti beberapa seri yang lalu Dia sudah mengatakan Pertama di seri Lemans Bahwa dia sudah mulai mengubah gaya dia Dan motor ini Ibaratnya Bukan hanya Dibikin untuk dia Iya Tapi justru dia dengan mengubah gaya ini Menyesuaikan motor untuk siapapun Siapapun yang menggunakan Honda Jadi agak bahaya juga nih Sebenarnya Honda Iya Kalau Yamaha belum siap Aduh Bahaya lah Bisa Bisa Harus kerja keras Tan depannya Nah Nih Waduh Bukati Ya seperti yang kita ketahui Bekati ini Hanya bertarung untuk grup kedua Di Auto Jeep Jerman Hampir sama dengan hasilnya kemarin Dengan Di Belanda ya Di Belanda Bedanya ya Di sini Dovi finish kelima Sementara kemarin Di sini Justru malah Petrucci yang kelima Kelima Iya Memang kalau kita lihat Sudah seperti dipetakan oleh Dua pembalap ini Bahwa dua sirkuit ini memang Agak sulit buat mereka Karena Tidak ada Bukan kelima Keempat Oh keempat Kan jatuh Satu Oh iya Dua jatuh Dua jatuh Dua jatuh Keempat Ini jadi akhirnya Mereka realistis Tidak Ya untuk menjual ke depan Terlalu jauh Tapi dia coba mengemankan Posisi yang terbaik saat itu Dan terbaik saat itu Posisi keempat Dan bisa di Peroleh Dan memang Dua-duanya finish Ini yang menjadi Modal mungkin Sepertinya Target Ducati Selain masih ngejar Titel diurah dunia pembalap Mereka coba Mengamankan Titel juara konstruksi Karena beberapa kali Petrucci dan Dovizioso ini Berhasil Finish Dan buah Mendulang poin sempurna Nah tapi yang menarik lagi Di sini Jerman ini Bahwa Ya Satu, dua, tiga, empat Dan terutama untuk Ducati Ducati Mereka bertarung sendiri Baik itu antara tim satelit Dan tim pabrikan Betul Nah Ada juga nih Nyelip nih Johan Mir Betul Nah tapi bukan itu yang dibahas Yang dibahas adalah tadi Tentang pilihan band Ya Satu, dua, tiga, empat Nah ini semua Menggunakan kompon depan Heart Eh depan medium Belakang heart Nah ini Ya tadi seperti Johnny bilang bahwa Untuk, untuk bertarung di sirkut yang Istilahnya fast corner Ataupun apa Ini kan agak sulit Dilakukan oleh Ducati Karena Ducati tau sendiri Sulit belok Nah akhirnya dengan Kompon Ban belakang heart Baru mereka bisa Ya istilahnya Mengejar lah Gitu lah Tidak terlalu signifikan Paling tidak dia masih bisa Mengamankan posisi Mas besar Ini memang Salah satu pemikiran yang Cukup gitu Dan ini di share semua Bahkan bagai apa Memulih medium Heart Artinya memang Komunikasi di tim pabrikan Ducati ini Dengan tim satelitnya Ini cukup intens Artinya saat Mereka mengubah ban Seperti apa Pilihan band Pasti akan diinformasikan Dan itu gak ada informasi Ke Yamaha ya Iya Sebenarnya mungkin dibiarkan sendiri Apa gimana Tergantung Ya lu Balap loh Lu mau apa Terserah Pasti apa Iya Oke Berarti dengan Solusinya Ducati untuk Pertarung di Jerman ini Dia mengatasin dengan Ban belakang Betul Aduh Ya ini sama nih Kayak Ya ke MotoGP Belanda kemarin Bagaikan bumi dan langit Bumi dan langit Antara panggilan Sikap itu Pertarung di Rosy Podium kedua Ya bagus lah Tapi ada peningkatan Bahwa di MotoGP Jerman ini Rosy berhasil Finis Tidak DNF Nah tapi kan Ya kalau bisa dibilang nih Kayaknya apa ya Eh Kayak seolah Rosy itu kayak seolah tertipu Ya betul Oleh Miselan Betul Eh Miselan 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 Tapi kalau itu ngomongnya Miselan Miselan Ya disuruhnya karena orang sana Oh iya iya Kalah asli dia Itu Nah ini Rosy ini seakan kayak tertipu Karena menurut ya pendapat dia Seperti yang dikatakan bahwa Menurut Miselan Gak mungkin untuk pakai ban Medium Medium Untuk di Souser ring Souser ring Nah tapi Ya akhirnya dia ngikutin tuh Betul Padahal kalau dia pakai hard Mungkin lain cerita Lain cerita Yang ini Satu Satu Dua Tiga Empat Ini pakai hard Makanya agak susah di Dikejar Dikejar gitu ya Terutama di lap-lap terakhir Ini gimana nih John Jadi memang kalau mamanya Ini keputusan Gambling Seperti tadi Eka bilang Namun memang Sebenarnya ventilasi juga Jadi agak kurang Pede Pede Seperti itu Kedua Mungkin dia mencoba Itu sebabnya Pergerakannya tidak terlalu Luas Karena dia menjaga Keawasan ban Dan berusaha Asumsinya Dengan kompon ban yang lebih lembek ini Bisa Jauh lebih fight Dia akan mengejar Di lima Atau tiga let terakhir Faktanya Ternyata tidak seperti itu Ban belaknya Malah habis Dia malah disalib oleh Mir Dan di lap-lap terakhir Sebenarnya sempat fight Tapi akhirnya kebanyakan melebar Betul Ini memang karena Bannya udah mulai habis Andaikan mungkin Dia tetap konsisten Dengan pilihan ban Karena kalau kita lihat Dari pre-practice pertama itu Rossi memang mencoba Hard-hard Median paling medium hard Cuma medium soft Pada saat melakukan Time attack Di sesi kualifikasi ya Artinya memang kalau kita melihat Cocok paling ya Seminimal-minimalnya ya Medium hard seperti yang dipilih oleh Maverick Niles Nah itu dia Kenapa nih Rossi jadi galau Ya Dan kayak anak Ya Tau lah Ampe Kayak yang ini tuh galau Ampe dia bilang Buset Ini tahun terburuk Karena tahun lalu Di ronde yang sama Lemang hingga Sasoring itu Dia masih bisa podium Tapi tahun ini Buset Tiga VDNF Dan cuma finish ke delapan Balik lagi Ini agak berbeda nih Dengan Rossi yang Ya sebelum-sebelumnya Betul Ya istilahnya tahun lalu Tahun lalu lah Betul Dia berhasil memutuskan Ah gue pake ban ini Walaupun Si Meselin bilang Ban ini kurang bagus Tapi Kenapa ya Tahun ini kayaknya Jadi seolah Jadi Oh ya deh gue nurutin aja deh Padahal tahun-tahun sebelumnya Enggak Ini kalau kita pikir Mungkin juga Saya sempet baca Ulasan Carlo Pernat Al-voluminis Italia Dia mengatakan Problem di Rossi sekarang Justru ada di internal Sendiri Nah Itu yang menjadi Curihan gue Karena Setelah Dia mengganti Coachnya Ya Dari Capiror Apa Lucca Cadolora Adolora Gavia Nah itu Memang ada sedikit Apa ya Ya yang gak semaksimal Rossi yang sebelum-sebelumnya Betul Kalau kita ngomongin Galbusera Ya itu gak ada masalah Ya Karena Ya secara Kerja Galbusera juga masih bagus Terutama ditambah Mikhail Gada Untuk ahli Elektroniknya Betul Itu memang semakin meningkat Tapi Ya itu tadi Tingkat Justru Ke sisi Rossi-nya sendiri Agak sedikit Kok menurun Ya mungkin Ini yang menjadi PR Buat Rossi sendiri Balik lagi ke Cadolora Iya Karena kalau kita lihat Cadolora Memang Gavia dengan Cadolora Sama-sama Kembalap Cuman Gavia ini Cenderung Waktu jadi Coach Fokus ke Anak dikwanya Rossi Pembinaan Awal Awal Mungkin Gavia-nya agak kipuk Karena harus menangani Seorang Fadiner Rossi Sementara Fadiner Rossi pun Ya Ada Ya mungkin ada Kode-kode yang Belum ada klik Dan bahkan Kalau kita lihat latihannya Luluh Itu Gak ada yang Sementara Saat Cadolora Bahkan Cadolora Bisa Memberi feedback Lu Jangan begini Tapi begitu Dan dia selalu ada Di Secuit Kalau namanya Coach sekarang ini Kayaknya Gak Gak ada Karena gini Ya maaf nih Bukan sesumbar Tapi ketika Gue Melakukan Lipuran langsung Di MotoGP Mungkin Bang Joni juga Ketika melakukan pelipuran Kita sering ketemu Luluh Cadolora Berada di Ya Tinggungan berapa Misalnya yang paling deket Sepang lah ya Itu Dia paling ada Berada Sering banget Berada di tinggungan satu Seperti tadi Bang Joni bilang Bahwa untuk pelatih yang sekarang Kayaknya justru Gak ada Gak ada Gak ada kelihatan di Jangan begitu Gak pernah di shot oleh Kamera Kamera fotografer Ini yang jadi sempat pertanyaan Apakah memang Gavia nya Tidak bisa blend in Atau mungkin Rosie Merasa Ya tidak terlalu Menganggap Gavia atau seperti apa Ini memang menjadi Ponsideran Karena kalau kita lihat Ya Dengan digantinya Julian Simon Kita ambil Maverick Vinales Julian Simon masih Masih bagus Masih ada kelihatan loh Ya dia melakukan tugas Seperti yang dijalankan oleh Luka Cadolora Saat di Vendor Rosie Nah Itu tuh Apa Harus balik lagi Luka Cadolora Tapi itu nanti akan Kita bahas lagi Di sesi yang berbeda ya Nah Ini kita lanjut lagi Ini tadi Alex Lin Alex Lin ini Seperti Bang Joni bilang ya Bahwa dia terlalu cepat Mengambil keputusan Betul Ya kalau kita lihat sebenarnya setelah Seandainya mungkin kemarin dia Tidak terlalu ngotot Untuk mengejar Marques yang sudah jauh Artinya cari posisi Itu sudah aman di kedua Karena kalau kita lihat Jarak dengan Vinales Cukup jauh Sementara Vinales Loh itu sudah dicolok-colok Sama Kalkutlow Tapi tiba-tiba Di Ya Entah apa yang ada dipikirannya Di tinggungan sebelas Kayaknya lebih cepat buka gas Sehingga pada saat Belum masuk ke Tinggungan sebelasnya Dan akhirnya kehilangan ban depan Nah Kalau dari data yang Diterima oleh Alex Lin Ataupun bahkan dikeluarkan oleh Dikeluarkan oleh Suzuki Suzuki Memang di tinggungan sebelas Alex Lin lebih cepat beberapa kilometer Dari seharusnya Dari yang biasa dilakukan Ya istilahnya Kecepatan safety-nya lah Itu misalnya 250 Nah ini Alex Lin Jadi 235 atau 254 lah Sebelum jatuh Bener John Artinya memang Ya lagi-lagi nih Alex Lin Amat disayangkan Karena di Asun kemaren pun Dia ada kesempatan Bisa duel Salah nge-break Artinya memang Perlu di benahi lagi nanti ke depannya Karena di Faroh musim kedua ini Kita akan lihat Pasti semua tim akan Bukusaha lebih baik Karena siapapun Ya ya Di sosmed pribadinya pun Bilang Back stronger Back stronger Betul Betul Karena kalau kita lihat Ke Faroh musim kedua ini Nanti Ducati mulai strong lagi Kita akan ketemu Aragorn Kita akan ketemu Musano Dan Ya Suzuki Takutnya Hilang kesempatan yang sebenarnya Bisa didapat di Asun Awal-awal musim ya Awal musim pertamanya Karena target Si Marquez sendiri Dia memperbaiki Performa di awal Faroh musim pertama Karena dia sadar Pada musim kedua Tidak ada masalah Itu sebabnya Dia berusaha sebaik-baiknya Dan mestinya Alec Rins pun Memanfaatkan dua Hasil kemarin Kalau seandainya mungkin bagus Mungkin sekarang Dia bisa menyodok Posisi dua Itu yang amat disayangkan Dari Alec Rins Jadi dua DNF nih Iya Dua DNF Di saat momentum paling bagus Yang di circuit Yang harusnya bisa dimanfaatkan Bisa dimanfaatkan Sebaik-baiknya Betul Oke guys Nah ini Quartararo Ini Ya seperti kita bilang Bocah ajaib Dan mungkin juga akan menjadi Pengganggunya Mark Marquez Kedepannya lah Betul Masa depan gitu Sayangnya Ya itulah Mental balapnya Mental balapnya masih kurang Di saat rest day Ini yang lagi-lagi Kalau kita lihat Dikata ulunya Memang karena kendala Teknis Tapi kemudian Di Italia Dan yang paling kemarin Di Asen apalagi Dia terlalu bernapsu Salah ambil jalur Dan lebih fatah lagi Sasen ring baru satu lap Dia belum apa Udah menggunakan Alec Rins Padahal kalau mau Bersabar Ikutin terus Ya setelah dapat Ritme suhu ban Karena waktu itu Dia juga pakai medium-medium Belum sampai Puncak suhu optimum Akhirnya Sudah digas Digas dan Losside Losside Dan ini Memang sini Dnf Jatuh pertama Bukan kalau dikatanya kemarin Dnf karena problem teknis Ini jatuh pertama Dan lagi-lagi Menegaskan Memang dia cukup Apik Cukup bagus Di saat Lap attack Atau time attack Tapi memang butuh Pembuktian Di saat race day Abis jatuh Akhirnya yaudah tuh Naik motor apa ya Jonek? Kayaknya Aerox Aerox ya Yang dia derita Baik itu arm pump Ataupun yang sempat Dislokasi bahu Itu gak ada masalah Karena kemarin Dia sempat bilang Bukan soal itu Murni Usalahan dia sendiri Karena untuk Dislokasi bahu Quartarel Sudah dapatkan Pengobatan ya Treatment ya Betul Dan itu juga cukup Membantu Betul Oke guys Selesai deh Nah itu Review dari Kita Nah Jangan lupa nih guys Ini kita akan memasuki seri Paru musim kedua Setelah 4 Agustus ya Mulai 4 Agustus Mulai 4 Agustus Di circuit Berno ya Oke Nah itu Circuitnya Bapaknya Karel Abraham Iya Harusnya juga Karel Abraham juga Cukup bagus Di akam sih dia Anak kampung situ Dan juga Karel Abraham juga Kayaknya udah lumayan familiar Dengan Indonesia kan Betul Karena dia support Sama Karel NHK NHK dari Indonesia Jadi Ya itu dia Untuk fans-fansnya Karel Abraham Bisa disimak Betul Nah tapi yang kita mengumumin disini adalah Apa? Ketika MotoGP Berno Ya Menasaran nih Siaran ini juga akan Pindah kanal Guys Jadi Jika sebelumnya Kita memakai kanalnya Grid Auto News Nah Ketika di MotoGP Berno Kamu akan bisa saksikan Untuk previewnya Di kanalnya AutoRes ID Nah AutoResnya tuh Yang ada logonya ini Sama Sama logonya Grid Network Nanti Pokoknya ada yang ada di bawah inilah Nah Jadi jangan sampai salah kanal ya Iya AutoRes Ya Karena banyak Banyak lumayan lah Ada berapa nama AutoRes tuh Yang pake Dia malum lah Gitu kan Iya Itu dia Tapi Hot item Hot item Tapi yang pasti Jangan lupa Mulai tanggal 4 Agustus Semuanya Akan pindah di Canon AutoRes Tertemu untuk yang balap Khusus balap Oke guys Nah itulah Jadi kita akan ketemu lagi tanggal 2, 3 Ya 4 minggu lagi deh 1 Agustus deh Kita akan ketemu Jadi See you dan Miss you juga Oke gue Eka Dari AutoRes ID Dan juga GridOtter.com Saya Jendrano Moria Dari MotorPlusOnline.com Jangan lupa Like Subscribe Nah terutama untuk Terutama untuk yang AutoRes ID See you guys See you